dan satu-satunya makhluk di bumi ini yang melakukan persalinan harus dibantu oleh peralatan kedokteran atau peralatan medis adalah manusia belum ada satupun binatang yang melahirkan harus dibantu peralatan seperti itu, apa yang menyebabkannya karena tumbuhnya otak tadi semakin membesar, makanya harus ada bantuan tambahan kemudian setelah peradaban ini dimulailah tahapan nenek moyang kita ini bercocok tanam mulailah kita mengubah bentuk dan situasi yang ada di bumi ini seharusnya tanah itu yang lereng kita buat menjadi datar, kita ubah, kita buat aliran irigasi, apa pengaruhnya terhadap alam ini kadang-kadang kita tidak memperhitungkan apa yang kita kerjakan itu sudah merusak atau mengganggu kehidupan yang lain kita ambil satu contoh misalnya bendungan atau irigasi yang terdekat di wilayah kita adalah bendungan batang gadis kalau menurut kami disitu masih ada satu aspek yang terabaikan bagaimana habitat ikan merah bisa terancam punah dengan bentuk bangunan yang seperti itu kenapa kita bisa mengatakan seperti itu tidak ada kami perhatikan di dalam bendungan ini bagaimana ikan merah itu bisa melewati haliran air setinggi itu seharusnya bendungan itu harus mempersiapkan ikan ini dari mana lewat atau hanya ikan itu dibolehkan lewat pada saat bendungan dibuka itu bisa mengganggu habitat ikan berarti nanti bisa jadi habitat ikan merah yang ada di sungai batang gadis atau di air godang itu terancam punah kehidupannya karena apa karena kita sudah mengubah bentuk ini mungkin karena saudara Pak Ketu Umum ada di PU ini semacam apa namanya ini besar harapan kita nanti bisa disampaikan bagaimana aliran bendungan ini diperbaiki supaya ikan ini disediakan satu jalur yang bisa dilewati oleh ikan-ikan yang ada di walau bukan hanya ikan merah ikan bawung ikan lelan dan lain sebagainya jadi selagi bisa di dalam mengelola alam ini kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain makhluk-makhluk yang lain yang juga hidup atau bahkan lebih dahulu hidup di bumi ini daripada kita jangan dengan kehadiran kita mereka terancam mereka menjadi punah bahkan kalau kita perhatikan ada satu spesies badak putih yang ada di Afrika yang sangat terancam punah hanya tiga lagi tinggal di bumi ini hanya tiga dan sekarang sudah dikawal oleh tentara bersenjata selama 24 jam bagaimana yang tiga ini bisa berkembang biak kalau mereka juga tidak berhasil mengembang biakan itu habislah badak putih yang seperti itu karena apa? karena culanya itu sangat diminati oleh semua lapisan masyarakat sehingga kehidupannya sangat terancam sekarang barusia itu baru menyadari oh rupanya perilaku kita ini sudah mengganggu kehidupan yang lain yang berikutnya adalah apa sebenarnya perilaku manusia yang paling merusak alam ini adalah transportasi transportasilah yang paling mengganggu di dalam kehidupan atau siklus di alam ini apa itu contohnya? sepeda motor mengeluarkan asap mobil mengeluarkan asap pembangkit listrik mengeluarkan asap pesawat mengeluarkan asap itu semua adalah mengumpul di udara akan merusak lapisan ozon kita akan meniklis bisa jadi nanti cahaya matahari itu akan langsung ke bumi kalau cahaya matahari tanpa lapisan ozon masuk ke atmosfer bumi itu bisa membunuh spesies yang ada di bumi terutama adalah manusia dan spesies besar lainnya seperti misalnya sapi kerbau tapi belum tentu misalnya itu bisa membunuh semua habitat ikan dan kuman-kuman spesies binatang-binatang kecil bisa jadi hanya untuk hewan yang besar atau manusia secara alami memang CO2 ini asap ini dibutuhkan kalau tidak ada CO2 karena apa? bumi kita ini perlu keseimbangan bumi ini perlu keseimbangan terlalu banyak oksigen ini akan terbakar semuanya terlalu banyak CO2 kita lepas ke udara bumi ini akan menjadi panas kalau bumi ini akan menjadi panas kita tidak akan tahan hidup di sini makanya sekarang menurut laporan internasional rata-rata seluruh kota di seluruh dunia meningkat suhunya antara 1 sampai 3 derajat celcius memang kalau kita yang ada di Sumatera misalnya contohnya kita ambil bukan kita nanti yang terkena dampaknya yang pertama kalau bencana yang datang itu adalah yang panas tentu yang pertama dampaknya itu adalah di Afrika karena disana sudah panas tanpa pemanasan global disana suhu sudah mencapai 40 derajat celcius tanpa pemanasan global 3 sudah 43 kalau nanti tambah 3 lagi 46 pasti mereka lari dari sana jadi nanti akan muncul lagi satu pengumusi baru bukan lagi pengumusi itu karena peperangan bukan lagi orang mencari suaka itu karena hidupnya terancam oleh senjata bisa jadi terancam hidupnya karena suhu yang meningkat tidak tahan akibat siapa yang berperilaku ini ya manusia yang lain yang ada di permukaan bumi ini yang paling banyak itu adalah sepeda motor mobil bahkan pemakai listrik pemakai listrik yang menggunakan bahan bakar posil ada yang menggunakan diesel ada yang menggunakan bahan bakar batu bara itu semuanya akan menimbulkan polusi udara sebenarnya sebenarnya kalau menurut kami itu ada solusinya ada solusinya CO2 yang kita lepaskan contohnya ini adalah ke udara itu akan diserap oleh di udara ini secara alami pada saat turun hujan ini akan turun ke bumi ini akan turun ke bumi jadi itulah jawabannya kenapa kalau kita berjalan melewati hujan sering sakit kepala ataupun demam kenapa karena di udara itu banyak kandungannya termasuk ada gas metan ada CO2 dan lain sebagainya itu kena kepala kita tidak sama dengan air yang ada di sunai dan secara alami nanti air ini akan mengalir ke lautan itulah yang menjadi batu karang CO2 yang sudah mengendap menjadi air kenapa itu tidak kita lakukan terhadap pabrik-pabrik yang ada di minimal yang tidak bergerak yang tidak bergerak itu misalnya pabrik yang cerobongnya hanya tegak berdiri ke udara kenapa kita tidak kumpulkan dalam satu tabung disemporotkan dalam bentuk air untuk menyerap CO2 ini airnya itu nanti dikumpulkan di satu tempat kenapa dibiarkan dilepaskan ke udara itu pertanyaan besar kepada kita kemudian kalau untuk sepeda motor mungkin solusinya agak sulit kenapa karena dia adalah bergerak objek bergerak mungkin solusi yang bisa untuk sementara untuk sementara adalah seharusnya di dalam di belakang penalkot itu kita harus menyiapkan satu tabung yang bisa menyimpan CO2 yang dilepaskan dari mesin kemudian nanti kalau tabung ini semacam tabung LPG 3 kg kira-kira bentuknya atau bagaimanapun bentuknya supaya tidak merusak sepeda motor ini kalau dia sudah penuh dikumpulkan ke satu tabung besar kalau sudah dikumpulkan dalam satu tabung besar penuh secara alami tadi disemporotkan air sehingga dia turun ke bawah terserap baru sisanya itu kalau menylepas ke udara silahkan supaya peradaban kita ini tidak merusak kehidupan yang lain kalau bumi ini kita rusak kemana kita mau pergi belum ada satu tempat pun yang bisa kita menggapi memang ada penelitian di Mars katanya ada kehidupan tetapi belum ada penelitian sampai sekarang kita tunggu lah tahun 2022 sekarang ada tiga tiga kelompok besar yang berlombang menuju ke Mars Rusia Amerika dan Badan Antariksa Eropa yang sudah digabungkan menjadi satu kita lihat mereka mempunyai target 2022 itu pesawat tanpa awak ke Mars itu harus sampai kita lihat nanti mudah-mudahan ada hal yang baru kehidupan di sana kalau kami berkeyakinan memang kehidupan bukan hanya ada di bumi ini kalau kita perhatikan bintang itu kan semuanya itu adalah planet berarti ada ribuan planet di Jakarta Raya ini kita adalah salah satunya jadi berdasarkan apa yang astronot lihat dari luar angkasa mereka itu melihat bumi itu kalau sudah keluar daripada bumi sama dengan planet yang lain hanya melihat benda bulan dengan melihat bulan pun seperti itu juga jadi itulah yang seharusnya kemudian kita berharap ada sinergi ada kesepakatan antara semua kelompok semua negara jangan misalnya kalau negara ini itu negara miskin negara India itu dibiarkan menggunakan terus-menerus bahan bakarnya dari batu bara karena paling murah untuk membangkit listrik bukan nanti akibat yang ditimbulkan oleh perilaku mereka di India ini mereka sendiri yang menanggungnya seluruh warga dunia kita harus sadar dunia ini adalah keperluan kebutuhan kita bersama kalau kita rusak semua penduduk di bumi ini bisa merasakan akibatnya ini sama dengan kita naik pesawat kalau kita naik pesawat mungkin perasaan kita kalau ada yang bocor pasti seluruh isi yang di pesawat itu bisa akan mati bisa akan hancur tetapi pemahaman kita terhadap bumi belum seperti itu belum seperti itu kalau misalnya Amerika itu rusak mungkin kita belum merasa keberatan seharusnya tidak kita harus merasa satu satu dunia kalau mereka rusak itu bisa mengganggu sistem yang ada di yang ada di dunia ini yang seterusnya kalau kita sudah mahu membahu memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada ini adalah perbaikan bagaimana misalnya kalau kami melihat kalau untuk menciptakan sesuatu yang baru itu adalah di industri perpesawatan yang paling luar biasa kalau terjadi satu kecelakaan pesawat terbang pasti dilakukan investigasi kemudian nanti hasil dari investigasi ini dilaporkan dan dilakukan perbaikan ke depannya dilakukan perbaikan ke depannya jangan teraget teraget itu terulang kembali jangan teraget itu bisa teraget yang sama bisa menimpa kita berulang kali contoh misalnya kita ambil satu contoh bagaimana pesawat tahun 82 yang dari Inggris yang menuju Australia pertama singgah di India kemudian dari India dia singgah di Singapura dari Singapura terbang ke Australia tiba-tiba setelah melewati Jakarta dia melihat ada asap yang banyak di depan pesawatnya itu kalau malam itu serlihat seperti serpihan api kemudian tiba-tiba pesawat ini masuk ke dalam asap ini masuk ke dalam pesawat apa akibatnya sehingga di pesawat itu orang ada yang batu-batu ada yang muntah-muntah sehingga ada yang insan apa yang terjadi berikutnya seluruh mesin empat mesin pesawat itu mati secara tiba-tiba mati secara tiba-tiba mesin pesawat Boeing itu tidak dipersiapkan untuk seperti itu kalau sudah mencapai ketinggian satu mesin saja hidup itu masih bisa selamat masih bisa turun di bandara terdekat ini tiba-tiba empat mesinnya mati sekaligus jadi pesawat ini memang sudah dipersiapkan selama setengah jam tanpa mesin bisa secara perlahan-lahan turun ke darah tetapi setelah mereka berulang-ulang hampir 40 kali menghidupkan pesawat ternyata bisa mereka berbelok kembali ke bandara terdekat adalah Halim dan berhasil mendarat di sana setelah diselidiki apa yang terjadi rupanya gunung galunggung meletus pada malam itu karena dia malam tidak kelihatan di radar itu tidak terbaca oleh radar dan setelah kejadian itu setiap ada gunung yang meletus pesawat tidak diperbenarkan tidak dimenarkan lagi melewati rute itu pasti ditutup kalau tidak terjadi pengalian jadi seharusnya tragedi asap ini pun ini sudah lama sudah lama akibatnya sudah jelas es yang ada di kutub itu sudah semakin menipis jadi itulah salah satu contoh tadi bagaimana di India itu masih banyak pembangkit listrik mereka itu yang masih menggunakan bahan bakar posil itu harus menjadi tanggung jawab seluruh warga dunia bagaimana itu harus dialihkan ke pembangkit tenaga listrik yang lebih ramah contohnya tenaga air atau yang sedang dibangun di wilayah kita adalah tenaga panas bumi karena berdasarkan penelitian yang dua itu adalah termasuk selamat menikmati